Kembali ke negara bagian tengah, Jitiansing telah melihat sifat jahat dari ras iblis. Dia sangat membenci ras iblis sehingga dia tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Ras berdarah dingin, pembunuh, dan tidak manusiawi seperti ras iblis seharusnya tidak ada di dunia. Dia telah lama bersumpah bahwa dia akan membunuh semua ras iblis di dunia. Dia akan membalas dendam untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, untuk ras di dunia, dan untuk rakyat jelata. Chang Yu, kamu sudah gila karena kegilaan. Mati. Jitiansing mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya, memancarkan ribuan cahaya bintang yang dingin. Ribuan lampu pedang membentuk formasi untuk menyerang Chang Yu. Di saat yang sama, telapak tangan kirinya memancarkan cahaya keemasan tak berujung, membentuk naga emas yang melesat ke depan. Telapak naga langit. Bam! Naga emas sepanjang seribu kaki menghantam Chang Yu dan membuatnya terbang. Ribuan lampu pedang cahaya bintang menyelimuti sosoknya dan menyerangnya dengan ganas. Ketika dia mundur 10 km jauhnya dan menghancurkan cahaya pedang yang menutupi langit, beberapa puluh bekas luka berdarah muncul di sekujur tubuhnya, dan dia berlumuran darah. Gelombang pertempuran telah berubah. Blue Soul Domain tidak dapat lagi menekan Jitiansing. Cedera Chang Yu semakin parah, dan kekuatannya melemah dengan cepat. Dia tahu bahwa jika dia terus melawan Jitiansing, situasinya hanya akan bertambah buruk. Dia terpaksa terpojok, jadi dia tidak lagi memiliki keraguan dan menggunakan teknik rahasia terlarang terakhirnya. Transformasi Serigala Setan Mata Chang Yu memerah karena marah, dan tubuhnya terbakar api berdarah. Mengaum Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi awan kabut hitam dan menyebar di kehampaan. Saat berikutnya, dia menjadi Serigala Iblis hitam pekat setinggi seribu kaki sebesar gunung. Ini adalah sembilan neraka setan Serigala yang legendaris, sama terkenalnya dengan anjing neraka berkepala tiga. Mereka berdua adalah binatang iblis kuno yang menjaga dunia bawah tanah. Tubuh Serigala Iblis berkepala sembilan itu lentur dan agung. Kempat kukunya yang tebal menginjak api hijau tua, dan bulunya dikelilingi oleh api jiwa biru tua. Ia memiliki tiga mata, dua semerah salju, dan satu mata besar di dahinya. Itu sama menakutkannya dengan jurang yang gelap gulita. Ada juga sepasang sayap di bagian belakang tulang belikatnya. Ketika tersebar, luasnya tak terbandingkan. Lebarnya lebih dari tiga ribu kaki dan sepertinya mampu menutupi langit dan menutupi matahari. Serigala Iblis sembilan neter mengangkat kepalanya dan meraum. Ia turun dari langit dan menerkam menuju Jitian Sing. Ia benar-benar berbicara dalam bahasa manusia dan meraum dengan niat membunuh yang meluap-luap. Jitian Sing Anda memaksa saya melakukan ini. Setiap kali saya membakar jiwa darah saya dan berubah menjadi sembilan Serigala Iblis dunia bawah, vitalitas saya akan sangat rusak dan saya akan kehilangan seratus tahun kultivasi saya. Kekuatan dan wilayahku juga akan turun. Tapi untuk membunuhmu, itu semua sepadan. Saat dia selesai berbicara, Serigala Iblis sembilan neter telah menerkam di depan Jitian Sing, melambaikan cakar depannya yang besar dan menghantamnya dengan keras. Tanyakan pada langit dengan pedang horizontal. Jitian Sing buru-buru mengangkat pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, mengambil posisi bertahan. Bayangan pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki muncul di atas kepalanya, menghalangi semua serangan. Ledakan. Cakar sembilan neter word demonic wolf terbanting ke bawah, langsung menghancurkan bayangan pedang hitam pekat dan membuatnya terbang. Of! Saat dia masih terjatuh dalam kehampaan, wajahnya sudah pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Mata Jitian Sing berkilat karena sangat terkejut dan tidak percaya. Apakah ini kekuatan teknik rahasia Iblis kuno? Chang Yu awalnya adalah orang suci Iblis tahap ketujuh, tetapi setelah berubah menjadi Serigala Iblis sembilan neter, kekuatannya meningkat lebih dari lima kali lipat. Saat ini, kekuatannya telah mencapai Demon Sein tahap kedelapan, yang sebanding dengan Great Demon Sein Lingsuan. Selain keterkejutan di hatinya, Jitian Sing menjadi lebih berhati-hati. Dia buru-buru mengedarkan kultifasinya untuk menekan luka-lukanya dan melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan guntur ilahi lima warna, memaksa Serigala Iblis sembilan neter mundur. Namun, Serigala Setan sembilan neter sangatlah aneh. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, ia benar-benar berteleportasi sejauh seratus mil dan muncul di belakang Jitian Sing. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Serigala Iblis sembilan neter meraum dan menghantamkan cakarnya dari langit ke arah kepala Jitian Sing. Keduanya terlalu dekat. Jitian Sing merasakan ada yang tidak beres dan ingin menghindar, namun sudah terlambat. Tebasan Naga Langit Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memegang rat pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan bayangan naga pembelah surga. Mengaum Cahaya pedang besar membawa bayangan naga langit yang suci dan mengeluarkan raungan naga yang nyaring saat ia dengan berani menyerang Serigala Iblis sembilan neter. Bam! Dengan ledakan keras, pedang besar dan bayangan naga langit hancur berkeping-keping pada saat bersamaan, menciptakan gelombang kejut yang merusak. Serigala Iblis sembilan neter juga terlempar dan terjatuh ke dalam kehampaan 20 mil jauhnya. Namun, sosoknya masih berada di udara saat menghilang dengan suara mendesing. Segera setelah itu, Jitiansing merasakan aura kematian mendekat, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak perlu berbalik untuk melihat. Kesadaran surgawinya telah menemukan bahwa Serigala Setan Sembilan Neter yang ganas diam-diam muncul di belakangnya. Serigala Iblis Sembilan Neter membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan semburan api jiwa yang mengalir seperti banjir. Pada saat kritis ini, Jitiansing hanya bisa memegang rat pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menggunakan teknik rahasianya. Pedang Suci Kura-Kura Hitam Pedang pemakaman surga berkembang dengan cahaya hitam tak berujung dan terkondensasi menjadi hantu Kura-Kura Hitam besar yang melindungi Jitiansing. Boom-boom-boom Api jiwa biru yang deras mengalir turun dan dengan ganas membombardir hantu Kura-Kura Hitam menciptakan serangkaian suara gemuruh yang teredam. Setelah dua nafas, api jiwa biru menghilang. Hantu Kura-Kura Hitam juga dikalahkan. Tubuh Jitiansing terbakar oleh api jiwa di lebih dari sepuluh tempat, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dia mengertakan gigi dan bertahan, tidak mengeluarkan jeritan kesakitan, dan mengedarkan energinya untuk menghilangkan api jiwa. Setelah sepuluh nafas, bahkan puluhan luka gosong di tubuhnya pun dengan cepat sembuh. Dia terus bertarung dengan sembilan nether Demon Wolf, dengan hati-hati menghadapinya. Serigala Iblis Sembilan Nether sangat ingin membunuhnya, jadi dia menyerang dengan liar tanpa mempedulikan apapun, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia tidak melawan Serigala Iblis Sembilan Nether secara langsung, tetapi menggunakan tujuh langkah naga langit yang misterius untuk mengelilinginya. Dengan cara ini, ini efektif. Tidak peduli seberapa ganasnya Serigala Iblis Sembilan Nether, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya untuk sementara waktu. Dia kadang-kadang terkena Sembilan Nether Demon Wolf beberapa kali, tapi dia hanya menderita luka ringan. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh kematian, dia dapat dengan cepat pulih ke keadaan semula. Seiring waktu berlalu, 45 menit berlalu dengan cepat. Jitiansing dan Serigala Iblis Sembilan Nether telah bertukar puluhan ribu pukulan, dan mereka telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritual mereka, dan kekuatan mereka menjadi semakin lemah. Terutama Serigala Iblis Sembilan Nether, auranya menjadi lebih kacau dan mania. Ia meraung dengan marah dan menerkam Jitiansing, namun Jitiansing selalu menghindarinya. Akhirnya, Serigala Iblis Sembilan Nether sepertinya memiliki firasat dan mengambil keputusan. Auranya tiba-tiba meletus secara ekstrim, dan cahaya hitam tak berujung menumpuk di mata ketiga di dahinya. Jitiansing, selamat tinggal. Ia menyeringai dingin, dan mata ketiga dunia bawah melepaskan sinar hitam misterius, yang membombardir Jitiansing dengan ganas. Ekspresi Jitiansing tiba-tiba berubah, dan pupil matanya menyusut saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Ini adalah, kekuatan pemusnahan. Ketika dia melewati masa kesengsaraan, dia telah melihat kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan yang melampaui angin surgawi, api astral, kilat surgawi, dan bintang-bintang, dan mewakili kehancuran dan kematian. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, tidak mungkin untuk memblokir pemboman sinar pemusnahan ini. Tapi dia tidak memiliki jurus pamungkas yang sesuai untuk memblokirnya. Pada saat kritis, Jitiansing hanya bisa menyerang. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan melepaskan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. 2092 Tombak pembunuh dewa yang mempesona itu dikelilingi oleh api emas. Dengan kekuatan untuk menembus segalanya, ia bertabrakan dengan pilar cahaya pemusnahan. Ledakan, retakan, ada suara gemuruh yang bergema di kehampaan sejauh ratusan mil. Pada saat itu, waktu seakan melambat puluhan kali lipat. Jitiansing dan Changyu dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tombak pembunuh dewa menembus pilar cahaya pemusnahan yang misterius. Pilar cahaya pemusnahan sepanjang 300 meter mulai retak. Itu berubah menjadi jutaan pecahan hitam yang tersebar di kehampaan. Dalam waktu singkat, tombak pembunuh dewa menembus seluruhnya dan menghancurkan pilar cahaya pemusnahan sepanjang 300 meter. Di saat yang sama, kekuatan tombak pembunuh dewa telah habis sepenuhnya. Itu berubah menjadi titik cahaya kemasan dan menghilang dalam kehampaan. Kartu andalan Jitiansing akhirnya memblokir serangan terakhir Changyu. Ternyata, dia telah membuat pilihan yang tepat. Changyu melihat pilar cahaya pemusnahan hancur dengan matanya sendiri. Hatinya menjadi dingin. Kekecewaan dan kemarahan melonjak di matanya. Namun, ini sudah menjadi kartu truf terakhirnya. Waktunya sudah habis. Astaga! Saat pecahan hitam tersebar di langit, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Dia diam-diam melarikan diri. Saat berikutnya, dia telah melarikan diri dari Azure Sol Domain dan muncul di langit di atas kam tentara iblis. Namun, dia tidak berhenti. Dengan kepakan sayapnya yang besar, dia melesat melintasi langit malam seperti bayangan hitam dan menghilang ke Cakrawala. Ada banyak penjaga patroli di kam tentara iblis. Mereka semua melihat pemandangan ini. Namun, semua orang hanya bisa melihat bayangan hitam melintasi langit di atas lembah mencuan. Lalu, menghilang tanpa bekas. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya beberapa dari mereka yang lebih kuat yang bisa secara samar-samar melihat bahwa bayangan hitam itu tampak seperti serigala iblis hitam yang sebesar gunung. Pada saat yang sama, Azure Sol Domain tiba-tiba menyusut dan meledak dengan kekuatan penekan terkuat. Jitian Sing mengetahui bahwa Chang Yu telah melarikan diri. Dia hendak keluar dari Azure Sol Domain untuk mengejarnya. Sayangnya, ada kekuatan dahsyat yang datang dari segala arah. Seolah-olah langit dan bumi runtuh dan menekannya. Dia sedang terburu-buru untuk membunuh Chang Yu. Dia hanya bisa memasuki pedang pemakaman surga dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Sua. Pedang pemakaman surga, yang dikelilingi oleh api perak, melewati kehampaan dengan susah payah dan hendak menembus penghalang domain tersebut. Tetapi pada saat ini, Azure Sol Domain meledak. Ledakan. Alam jiwa Azure meledak dengan api hijau dan api jiwa biru sedingin es. Seperti awan jamur besar, ia muncul di kam tentara iblis. Ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang seluruh lembah, menyebabkan segala sesuatu dalam radius seribu mil berguncang. Jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan puncak gunung di sekitarnya juga retak, menyebabkan banyak batu dan tanah runtuh. Adapun kam tentara iblis, bahkan lebih dahsyat lagi. Beberapa istana di tengah semuanya hancur menjadi abu, dan ratusan rumah serta bangunan di sekitarnya semuanya hancur menjadi reruntuhan. Hanya setelah api dan asap jiwa yang membumbung menyebar, lembah sungai yang bergoyang akhirnya menjadi tenang. Di tengah lembah, ada lubang besar selebar seratus mil, seperti jurang maut. Setidaknya seratus ribu tentara ras iblis tewas dalam ledakan ini, hancur berkeping-keping. Seluruh lembah sungai mengalir di landa kekacauan, jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa. Tentara ras iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kam, mencari komandan mereka dan secara membabi buta mencari penyerang. Tetapi tiga ratus ribu tentara berada dalam kekacauan dan mereka tidak dapat menemukan penyebabnya. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa yang menyebabkan bencana dan kekacauan ini adalah Panglima dan pemimpin mereka. Di lubang hitam pekat yang lebarnya seratus mil di tengah lembah sungai mengalir. Pedang pemakaman surga bersinar dengan cahaya hitam saat ia menggali keluar dari tanah dan puing-puing. Sua! Dengan kilatan cahaya, Jitiansing terbang keluar dari pedangnya dan berdiri di langit malam. Dia memegang pedang pemakaman surga dan memeriksanya dengan cermat. Melihat pedang pemakaman surga tidak rusak, dia merasa lega. Untungnya, kamu telah menjadi pedang suci, jadi kamu tidak terluka oleh Azure Sol Domain. Saat dia berbicara, dia melihat sekelilingnya. Melihat lembah sungai yang mengalir berantakan, dengan tembok rusak di mana-mana, dan tentara iblis berantakan, dia tidak bisa menahan cemberut. Chang kamu benar-benar kejam. Agar berhasil melarikan diri dan mencegah sayang mengejarnya, dia tidak ragu-ragu meledakan Azure Sol Domain. Bahkan jika dia menghancurkan pertahanan dan kam di lembah sungai mengalir, menyebabkan kematian ratusan ribu tentara ras iblis, dia tidak peduli. Pedang pemakaman surga menarik cahayanya dan segera menjadi tenang. Suara pedang pemakaman surga terdengar di benak Jitiansing. Ini bukan hari pertamamu berhubungan dengan ras iblis. Anehkah Chang Yu melakukan ini? Jitiansing tidak menanggapi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Chang Yu terburu-buru untuk melarikan diri. Pasti waktu untuk transformasi serigala iblis sudah habis. Dia tidak dapat mempertahankan bentuk serigala setan sembilan neraka dan akan segera menerima serangan balik dan jatuh ke dalam kondisi lemah. Ini adalah kesempatan langkah. Aku harus menemukannya secepat mungkin untuk membunuhnya. Namun, sebelum aku mengejarnya, aku harus mengurus pasukan mo lembah sungai mengalir. Mengatakan ini, dia buru-buru mencengkeram pedang pemakaman surga dan terbang ke tepi lembah sungai mengalir. Susunan pertahanan sein level yang menutupi lembah sungai mengalir telah hancur akibat ledakan dan perlahan pulih. Jitiansing menggunakan waktu 30 napas untuk membuka 5 celah dalam barisan pertahanan. Setiap bukaan memiliki tinggi lebih dari 100 kaki dan lebar 50 hingga 60 kaki. Itu seperti sebuah pintu besar. Setelah membuka 5 bukaan, dia terbang keluar dari lembah sungai mengalir dan terbang menuju langit malam di utara. Keributan besar di lembah sungai mengalir tentu saja membuat khawatir para prajurit manusia yang sedang menyergap di luar lembah. Ketika para jenderal melihat kekacauan di lembah sungai mengalir, mereka sangat gembira dan bersorak kegirangan. Marsikalji telah berhasil. Luar biasa, Marsikalji telah menciptakan bencana di kam tentara iblis dan berhasil menjerumuskan kam ke dalam kekacauan. Ini adalah sinyal yang diberikan Marsikalji kepada kita. Tunggu apa lagi? Membunuh. Serang ke lembah sungai mengalir dan musnahkan ras iblis. Para prajurit bersorak dan trompet yang keras bergema di langit malam. Segera, 5 jenderal memimpin 500 ribu tentara elit dan menyerbu lembah sungai mengalir dari segala arah. Prajurit manusia ini telah mengasah kekuatan mereka sejak lama dan telah lama mengumpulkan semangat juang dan niat membunuh yang melonjak. Setelah melewati celah dalam barisan, para prajurit itu seperti harimau dalam kawanan domba, membantai ras iblis di lembah sungai yang mengalir. Pertempuran besar akan segera terjadi. Bentrokan senjata, teriakan, dan jeritan terjalin menjadi gelombang suara memekatkan telinga yang bergema di lembah sungai mengalir. Perkemahan ras iblis terbakar dengan pancaran kekuatan sihir yang menyilaukan, meletus disertai angin kencang dan gelombang kejut. Satu demi satu, mayat tentara ras iblis jatuh ke dalam reruntuhan. Dalam waktu 15 menit, lembah sungai yang mengalir dipenuhi mayat dan sungai darah. Pasukan ras iblis sudah berada dalam kekacauan, dan sekarang mereka dikepung oleh pasukan manusia, mereka secara alami dikalahkan. Sejak awal, hasil dari pertempuran besar ini telah ditentukan. Pertempuran sengit dan berdarah itu berlangsung selama 4 jam penuh sebelum berakhir. Lebih dari 400 ribu tentara ras iblis di lembah sungai mengalir musnah seluruhnya. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. 2093 Langit semakin cerah. Di Istana Panglima Tertinggi Singa Surgawi, lampu di aula pertemuan masih menyala. Lubai Suang duduk di Singa Sana Panglima Tertinggi, menyandarkan wajahnya dengan tangannya. Sejak Jitiansing memimpin pasukan keluar, dia telah menunggu kabar. Para penjaga di pintu masuk aula utama memandang ke bawah dari gunung dari waktu ke waktu, menantikan kembalinya tentara dengan penuh kemenangan. Waktu berlalu dengan tenang, dan langit semakin cerah. Akhirnya, ketika seberkas cahaya muncul di langit, seorang penjaga pembawa pesan bergegas ke aula utama. Tuan Kaisar Suci, kabar baik. Kabar baik. Begitu penjaga utusan muda itu bergegas ke aula utama, dia mulai bersorak dengan semangat tinggi. Nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Keheningan di aula utama pecah. Lubai Suang membuka matanya dan menatap penjaga kurir dengan mata berbinar. Dia bertanya dengan nada bermartabat, apakah pasukan kita menang? Bagaimana situasinya? Cepat lapor. Penjaga pembawa pesan dengan hormat berlutut di tanah dan melaporkan dengan suara nyaring, Tuan Kaisar Suci, pasukan kita meraih kemenangan besar dan merebut kembali lembah sungai yang mengalir dalam satu gerakan. Tentara kami hanya kehilangan sekitar 60 ribu orang, namun memusnahkan lebih dari 400 ribu tentara iblis. Hanya selusin yang lolos. Jenderal Zhao Danchen memimpin 200 ribu tentara elit untuk menjaga lembah sungai mengalir dan mengurus masalah selanjutnya. Tiga jenderal lainnya telah memimpin pasukan mereka dan akan segera kembali. Mendengar laporan yang begitu sempurna, Lubai Suang tidak dapat mempercayainya. Dia berdiri dengan penuh semangat. Besar, lembah sungai mengalir adalah kemenangan besar. Ini jelas merupakan pukulan terakhir bagi pasukan iblis. Jitiansing benar-benar tidak mengecewakan Kaisar ini. Dia benar-benar menciptakan pencapaian yang luar biasa dan menang dengan sangat indah. Kaisar ini secara pribadi akan keluar dan menyambut kembalinya para prajurit dengan kemenangan. Saat suaranya turun, para penjaga di aula utama berlutut dan memberi hormat, memberi selamat kepada Kaisar Suci dan surga memberkati kekaisaran Baisuang. Saat matahari terbit, Lubai Suang, dengan pakaian mewah dan mahkota burung Phoenix Kaisar Suci, datang ke Skylion pas dengan pengawal kehormatan yang agung. Dia duduk di kereta Phoenix yang indah dan mewah, memandang ke utara sambil tersenyum, menunggu kembalinya para prajurit dengan kemenangan. Di tanah di depan kereta Phoenix, ada selusin meja geok putih dengan deretan botol anggur di atasnya. Setiap botol anggur diisi sampai penuh dengan anggur nektar geok. Ini adalah hadiah bagi para prajurit yang berjasa. Sekitar satu jam kemudian, suara gemuruh yang teredam terdengar dari pegunungan di luar celah tersebut. Pasukan agung sedang berlari kencang dari utara, tentara ini memiliki seratus ribu tentara, dan jenderalnya adalah Xie Wen. Mengikuti di belakang pasukan besar ini adalah sembilan puluh ribu tentara Zhonglin. Di ujung barisan ada seorang jenderal lainnya, memimpin delapan puluh ribu tentara elit. Meski ketiga pasukan ini terlihat lelah dan berlumuran darah dan debu, mereka masih mampu bertahan. Namun, panji-panji tentara berkibar tertiup angin. Para prajurit berdarah panas dan semangat mereka tinggi. Tentara tiba di Heavenly Lion Pas satu demi satu. Ketika mereka melihat pengawal kehormatan Lubai Suang, mereka semua berlutut untuk memberi penghormatan. Lubai Suang berdiri dan mulai memuji para prajurit. Setelah itu, tiga jenderal dan puluhan komandan datang ke depan kereta Phoenix dan meminum anggur perayaan yang diberikan Lubai Suang kepada mereka. Lubai Suang juga mengumumkan di depan umum bahwa dia akan memberi penghargaan kepada setiap pejabat berjasa dan setiap prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Suasana gembira dan meriah berlangsung selama satu jam penuh. Akhirnya, ketiga pasukan kembali ke celah Singa Surgawi untuk memulihkan diri. Hanya Xie Wen dan Zhong Lin yang tersisa. Mereka datang ke Lubai Suang dan melaporkan rincian pertempuran tadi malam. Setelah mendengarkan, Lubai Suang mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, karena kamu telah meraih kemenangan besar dan tentara telah kembali, mengapa wakil komandan Ji tidak kembali bersamamu? Xie Wen dan Zhong Lin tercengang, dan ekspresi mereka sedikit canggung. Melapor kepada Lord Saint Emperor, sejak awal pertempuran, jenderal ini belum melihat wakil komandan Ji. Wakil komandan Ji menyelinap ke lembah sungai mengalir sendirian untuk menciptakan kekacauan dan menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi yang menghancurkan area seluas seratus li. Karena itu, jenderal ini dan yang lainnya dapat dengan lancar membunuh jalan mereka menuju lembah sungai mengalir. Namun, wakil komandan Ji tidak terlihat. Mungkin dia punya rencana lain. Ekspresi Lubai Suang berubah, dan matanya meredup. Jejak kekhawatiran melintas di matanya. Ada ledakan di lembah sungai mengalir yang menghancurkan area seluas seratus li dan membunuh lebih dari seratus ribu tentara iblis. Jadi ini perbuatan wakil komandan Ji. Tapi kenapa dia tidak terlihat? Apakah Anda membersihkan medan perang dengan hati-hati? Mengapa Anda tidak mencari keberadaan Ji Tianxing? Ini, Xie Wen dan Zhong Lin terdiam. Setelah ragu sejenak, mereka menjelaskan. Jenderal ini selalu percaya bahwa wakil komandan Ji kuat dan tidak akan berada dalam bahaya. Tuan Kaisar Suci, mohon jangan menjadi tidak sabar. Anda juga harus percaya pada wakil komandan Ji. Dengan kekuatannya, siapa yang dapat menyakitinya? Dia pasti akan kembali dengan selamat. Mungkin dia tertunda karena sesuatu. Xie Wen dan Zhong Lin mencoba membujuknya, tetapi sia-sia. Ekspresi Lubai Suang menjadi semakin serius. Setelah berpikir sejenak, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, kalian berdua segera kembali ke lembah sungai mengalir. Apapun yang terjadi, kalian harus menemukan Ji Tian Xing. Ini, Xie Wen dan Zhong Lin sama-sama menunjukkan ekspresi yang sulit dan merasa aneh. Tuan Kaisar Suci mengkhawatirkan keselamatan wakil komandan Ji. Ini adalah sifat manusia, tapi bukankah dia terlalu gugup? Dengan kekuatan wakil komandan Ji, dia pasti akan aman. Mengapa Lord Saint Emperor terburu-buru? Tidak bisakah kamu menunggu lebih lama lagi? Tentu saja kata-kata ini hanya bisa diucapkan di dalam hati mereka. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mereka berdua merasa Lubai Suang terlalu mengkhawatirkan Ji Tian Xing. Apa? Anda tidak ingin pergi? Lubai Suang melihat keduanya terdiam dan dengan dingin berteriak dengan nada bermartabat, kalau begitu Kaisar ini akan mencarinya secara pribadi. Setelah mengatakan itu, dia tanpa ekspresi melambaikan lengan bajunya dan terbang ke langit dalam sekejap. Tuan Kaisar Suci Tuan Kaisar Suci harap tenang. Xie Wen dan Zhong Lin buru-buru mengejarnya, tetapi dengan cepat disingkirkan oleh Lubai Suang. Lubai Suang cemas dan mengkhawatirkan keselamatan Ji Tian Xing, jadi dia bergegas sekuat tenaga. Dia terbang dengan anggun, dan setiap langkah yang diambilnya membawanya sejauh lima kilometer. Sosoknya terus bersinar di langit. Setelah dua jam singkat, dia tiba di langit di atas lembah sungai mengalir. Di lembah sungai mengalir yang berantakan, ratusan ribu tentara manusia sibuk membersihkan medan perang dan membangun kembali benteng. Jurang di tengah adalah yang paling menarik perhatian. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Lubai Suang menatap jurang itu beberapa saat dan tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya memancarkan rasa khawatir yang mendalam. Itu adalah aura dari Demon Sein. Hanya pembangkit tenaga listrik alam iblis Sein yang mampu menyebabkan kehancuran mengerikan seperti itu. Ji Tian Xing pasti bertarung dengan Demon Sein hingga meninggalkan jejak dan aura seperti itu. Meskipun dia berbakat dan kuat, dia masih terlalu muda. Kali ini, dia kemungkinan besar sudah mati. Memikirkan hal ini, wajah Lubai Suang menjadi semakin jelek, dan hatinya menjadi semakin cemas. 2094. Setengah jam berlalu, Lubai Suang berdiri di lautan awan di atas lembah sungai mengalir dan terus mencari. Dia telah mencari di lembah mencuan lebih dari 20 kali. Bahkan setiap butiran pasir dan debu di bawah tanah tereksplorasi dengan jelas. Sayangnya, dia masih tidak dapat menemukan jejak Ji Tian Xing, bahkan jejak auranya pun tidak. Hatinya berangsur-angsur tenggelam ke dasar lembah, dan matanya penuh kesungguhan dan rasa sakit. Tidak ada jejaknya di lembah sungai mengalir. Entah dia sudah meninggalkan lembah sungai mengalir. Atau dia sudah mati dalam ledakan dan berubah menjadi abu. Lubai Suang berbisik dengan suara rendah, nadanya penuh kesakitan. Meskipun begitu, dia sangat menginginkan jawabannya adalah yang pertama. Namun alasan mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan besar jawabannya adalah yang terakhir. Untuk merebut lembah sungai yang mengalir dan menang, sayangnya Ji Tian Xing jatuh ke dalam perangkap Master Sein Iblis dan bertarung sengit dengannya. Pada akhirnya, Ji Tian Xing mengorbankan dirinya sendiri, membunuh atau melukai serius Master Demon Sein, sehingga pasukan manusia bisa menang. Memikirkan hal ini, hati Lubai Suang sakit. Dia berdiri diam sejenak sebelum dia menekan pikiran pesimistis di benaknya dan memutuskan untuk mencari di luar lembah sungai mengalir. Dia berbalik dan hendak pergi ketika dia terpana dengan pemandangan di depannya. Seorang pemuda berambut hitam berjubah putih berdiri seratus langkah jauhnya, diam-diam menatapnya. Pemuda berjubah putih itu tampan dan gagah berani, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, serta aura misterius dan kuat terpancar dari tubuhnya. Ada banyak retakan dan lubang di jubah putihnya, dan juga berlumuran darah merah tua. Rambut hitamnya tersebar di bahunya, dan dia tampak sedikit acak-acakan. Dia jelas baru saja melalui pertempuran sengit dan belum beristirahat. Ketika Lubai Suang melihatnya, dia tidak bisa menahan gemetar, dan matanya perlahan melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Wajah cantiknya juga penuh kegembiraan, dan segala kekhawatiran serta kecemasan di hatinya lenyap dalam sekejap. Jitian Sing, kamu, kamu baik-baik saja. Suasana hati Lubai Suang sedikit bersemangat, dan dia buru-buru melangkah ke depan Jitian Sing, melihat ke atas dan ke bawah melihat luka-lukanya. Melihat bahwa dia tidak terluka parah, dan jiwanya sangat tenang, dia diam-diam menghela nafas lega. Ketika Jitian Sing melihat reaksinya, dia tersentuh. Ketika Lubai Suang ini melihat bahwa saya tidak kembali ke celah singa surgawi bersama pasukannya, dia khawatir dan datang ke lembah sungai mengalir untuk mencari saya. Melihat reaksinya, aku khawatir dia. Huh. Jitian Sing menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menganggup kepada Lubai Suang dan berkata sambil tersenyum, dalam pertempuran di lembah sungai mengalir, pasukan kita meraih kemenangan besar. Sekarang, hanya tersisa sekitar 300 ribu iblis, dan mereka mempertahankan Gunung Fei Xiong. Begitu berita itu sampai ke Gunung Fei Xiong, para iblis pasti akan ketakutan dan tidak berani menimbulkan masalah lagi. Mereka akan segera melarikan diri kembali ke Gunung Beeming. Pertempuran ini telah memastikan kemenangan pasukan kita, dan krisis kerajaan Embun Beku Putih telah teratasi. Namun meski begitu, kamu tidak boleh terlalu emosional hingga menangis, bukan. Hem, Lu Bai Suang terkejut sesaat. Dia menatap Jitian Sing dengan perasaan bersalah dan segera mengangkat lengan bajunya untuk menghapus kabut di matanya. Aku, aku menangis bahagia. Aku bahagia untuk rakyat kekaisaran. Kami akhirnya akan menang. Setelah pasukan iblis diusir, masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dan hidup damai. Dalam dua tahun terakhir, puluhan juta orang di kekaisaran telah dibantai oleh setan. Sekarang, kaisar ini akhirnya membalaskan dendam mereka. Lu Bai Suang sedikit terkejut. menebak dengan jelas pikirannya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Dia hanya bisa mencari alasan untuk menutupi masalah ini, untuk menghindari rasa malu. Jitian Sing menganggup dan berkata, saya akan menyerahkan masalah lembah sungai mengalir kepada kedua jenderal. Mari kita kembali ke celah singa surgawi. Tentara telah kembali dengan kemenangan, jadi mereka harus diberi penghargaan dan penghargaan. Selain itu, saya harus memimpin pasukan ke gunung Fei Xiong sesegera mungkin dan memusnahkan sisa pasukan iblis. N. Lu Bai Suang menganggup dan mengikutinya kembali ke Heavenly Lion Pass. Keduanya terbang berdampingan, namun keduanya diam. Setelah beberapa saat, Lu Bai Suang tidak dapat menahan keraguan di hatinya dan bertanya, Jitian Sing, ketika kamu menyerang lembah sungai mengalir tadi malam, apakah kamu bertemu dengan ahli di Mensein? Jitian Sing tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan jujur, N. Orang suci iblis kedua, Chang Yu, yang memimpin jutaan pasukan iblis, secara pribadi bergegas ke lembah sungai mengalir. Dia bersembunyi dari semua orang dan menyamar sebagai jenderal biasa di kam tentara. Ketika saya menghancurkan kam dan menciptakan kekacauan, dia mengungkapkan wajah aslinya dan menyerang saya. Iblis kedua, S. In Chang Yu, Lu Bai Suang terkejut, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah dia berada di perbatasan Kerajaan Matahari Merah, memimpin empat juta pasukan iblis untuk menyerang Kerajaan Matahari Merah? Dia, kenapa dia secara pribadi bergegas ke Heavenly Lion Pass untuk membantu dan menyembunyikan beritanya? Bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin, dan dia berkata dengan nada main-main, dia bergegas ke sini untuk membunuhku. Lagi pula, akulah musuh nomor satu ras iblis. Lu Bai Suang mengerutkan kening dengan ragu dan menatapnya dengan curiga. Dia jelas tidak mempercayainya. Namun, dia tidak berkomentar mengenai hal ini. Dia terus bertanya, sejak Chang Yu datang untuk membantu pertempuran untuk membunuhmu, lalu bagaimana kabarmu masih hidup? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, dia ingin membunuh saya. Terlalu naif. Saya bertukar puluhan ribu pukulan dengannya, dan pada akhirnya, saya menderita luka ringan sementara dia melarikan diri dengan luka serius. Setelah saya menyelesaikan masalah lembah sungai mengalir, saya pergi mengejarnya secara pribadi. Sayangnya, saya tidak berhasil menyusulnya, jadi saya tertunda dan tidak kembali bersama tentara. Lu Bai Suang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan nada mencela, tidak bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Demon Shane kedua Chang Yu adalah ahli marsial Shane peringkat tujuh, iblis tua yang telah terkenal selama ribuan tahun. Bahkan jika saya bertemu dengannya, saya hanya akan dikalahkan secara menyedihkan dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya hingga hasil imbang. Kamu, kamu berani mengatakan bahwa kamu hanya menderita luka ringan dan dia lolos dengan luka serius. Bagaimana saya bisa percaya ini? Ini sungguh tidak terbayangkan. Jitian Singh mengulurkan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya mengatakan yang sebenarnya. Jika anda tidak mempercayai saya, lupakan saja. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Lubai Suang menatapnya dan berkata dengan tidak senang, lagi pula, kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada aku. Tanpa disadari, sikapnya terhadap Jitian Singh telah berubah secara halus dan dia menjadi lebih dekat dengannya. Jitian Singh mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bertukar beberapa ratus pukulan dengan Chang Yu dan dia melukai saya dengan parah. Saya hampir mati. Namun, dia secara tidak sengaja meledakan domain tersebut dan meledakan kam tentara lembah sungai mengalir, menewaskan ratusan ribu tentara ras iblis. Saya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dia melihat bahwa aku tampan dan perkasa, seorang jenius seni bela diri yang langka, dia merasa kasihan padaku dan memutuskan untuk membiarkanku hidup. Sebelum dia selesai berbicara, Lubai Suang menatapnya dengan marah dan berteriak, Jitian Singh. Bisakah kamu lebih serius? Apakah Anda berbicara tentang kitab surgawi? Atau apakah Anda mencoba membodohi anak berusia 3 tahun? Jitian Singh tersenyum dan berkata, Anda tahu, Anda tidak mempercayai saya ketika saya mengatakan kebenaran dan Anda tidak mempercayai saya ketika saya berbohong. Apa lagi yang dapat saya lakukan? 2095. Lubai Suang tidak percaya bahwa Jitian Singh dapat melukai Chang Yu, seorang petapa bela diri peringkat 7. Ini benar-benar mustahil. Namun, dia tidak percaya bahwa Chang Yu akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa Jitian Singh. Dalam perjalanan kembali ke Sky Lion Pass, dia memikirkan dan menganalisis masalah ini. Dia berada dalam dilema. Jitian Singh berpura-pura tidak melihat ekspresinya dan diam-diam memikirkan rencana selanjutnya. Setelah kembali ke Sky Lion Pass, Jitian Singh beristirahat di Istana Panglima selama dua hari. Dua hari kemudian, dia pulih ke kondisi puncaknya dan memimpin 300 ribu pasukan elit keluar. Kali ini, dia ingin menghancurkan 300 ribu pasukan Demon Rache yang kuat di Flying Bear Mountain dan meraih kemenangan penuh. Namun, ketika dia mencapai Flying Bear Mountain, dia menyadari bahwa pasukan Demon Rache telah mundur. Di gunung Furious Beers yang megah, yang tersisa hanyalah tembok bobrok dan api yang menyala-nyala yang tidak pernah padam. Jelas sekali bahwa pasukan Ras Iblis telah mundur. Sebelum melarikan diri, mereka memindahkan semua peralatan dan sumber daya militer dan bahkan membakar gedung-gedung di kam. Bahkan jika mereka dikalahkan dan melarikan diri, mereka tidak mau membiarkan Ras Manusia mengambil keuntungan dari mereka. Jitiansing melakukan teknik rahasia dan mengetahui bahwa pasukan Ras Iblis telah melarikan diri dua hari yang lalu. Sekarang setelah dua hari berlalu, 300 ribu pasukan Ras Iblis yang kuat telah meninggalkan Sky Lion Pass. Bahkan jika Jitiansing memimpin pasukan untuk mengejar mereka, dia mungkin tidak dapat mengejarnya. Bahkan jika dia berhasil menyusulnya, itu akan memakan waktu setengah bulan kemudian dan mereka akan meninggalkan wilayah kerajaan Suci Luoshui. Jitiansing menerkam udara kosong dan tentu saja hatinya sedikit tertekan. Namun, hasil ini sesuai ekspektasinya dan tidak ada yang perlu membuat marah. Dia melakukan tur keliling Flying Bear Mountain, lalu kembali ke Sky Lion Pass bersama 300 ribu tentara elit. Setelah kembali ke Sky Lion Pass, dia membiarkan para prajurit beristirahat di barak mereka dan memasuki Istana Panglima sendirian untuk mencari Lubai Suang. Lubai Suang ada di ruang belajar. Dia duduk di depan meja dan berpikir keras. Jitiansing mendatanginya dan berteriak pelan, Lubai Suang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pikiran Lubai Suang terputus dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Kamu kembali begitu cepat, tampaknya pasukan iblis di gunung beruang terbang telah melarikan diri. N, Jitiansing mengangguk dan berkata, tebakan Anda benar. Ini juga diharapkan. Lubai Suang mengangguk sedikit, menatapnya, dan bertanya dengan suara rendah, kamu datang untuk mencariku sekarang, apakah ini untuk memberitahuku bahwa kamu akan pergi? Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Benar, kamu sangat pintar. Lubai Suang dipuji, tapi dia tidak senang sama sekali. Dengan ekspresi sedih, dia berkata, bagaimana mungkin aku tidak menebaknya. Dahulu kala, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda datang ke Heavenly Lion pas untuk mengusir pasukan iblis. Anda mengatakan bahwa Anda terdesak waktu dan tidak bisa membuang-buang waktu. Jitiansing mengangguk dan berkata, Benar, mengusir pasukan iblis dan menyelamatkan bagian utara negara Dewa Sungai Luo adalah misi saya. Sekarang misinya sudah selesai, tentu saja saya harus pergi. Heavenly Lion pas sudah aman. Selanjutnya, Anda hanya perlu mengirimkan pasukan untuk terus memperluas ke utara, dan Anda akan dapat merebut kembali tanah yang hilang. Bahkan jika Anda menemukan sisa-sisa ras iblis, Anda dapat dengan mudah menghadapinya. Penduduk Kerajaan Embun Beku Putih tidak lagi harus hidup dalam ketakutan dan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Namun, kerajaan lain masih berperang melawan pasukan iblis, dan mereka masih berada dalam jurang penderitaan. Saya harus bergegas membantu secepat mungkin untuk menghindari lebih banyak korban. Lubai Suang mendengarkan dengan tenang, dan setelah selesai, dia perlahan bangkit dan membungkuk padanya. Jitiansing, atas nama 3 miliar orang ke Kaisaran Embun Beku Putih, Kaisar ini dengan tulus berterima kasih. Kapanpun, White Frost Empire akan selalu membuka pintunya untuk Anda, dan kami akan selalu menyambut kedatangan Anda. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, terima kasih banyak atas kebaikan Kaisar Suci Baisuang. Ji ini akan pergi sekarang, dan kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia menangkupkan tinjunya ke Lubai Suang dan berbalik untuk pergi. Lubai Suang tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tunggu. Ji Tiansing menoleh ke arahnya, mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa? Apakah ada hal lain? Kamu, Lubai Suang ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, jika kamu pergi sekarang, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Ji Tiansing berpikir serius sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Ekspresi Lubai Suang tiba-tiba menegang, dan matanya berkilat karena kekecewaan yang mendalam. Namun, dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum, kamu masih belum serius. Lupakan saja, kamu bisa pergi sekarang. Kaisar ini akan melaporkan masalah Anda membantu jalur singa surgawi ke Gunung Luoshen dan Tuan Guru Ilahi secara rincin, dan meminta Tuan Guru Ilahi untuk memberi penghargaan kepada Anda sesuai dengan jasa Anda. Terima kasih banyak. Ji Tiansing menangkupkan tinjunya ke arahnya, lalu berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Kali ini, Lubai Suang tidak menghentikannya. Dia berdiri di depan pintu ruang kerja dengan linglung, melihat sosok Ji Tiansing menghilang di ujung koridor. Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan, berbalik dan kembali ke ruang kerja dengan ekspresi kesepian, dan terus mengubur dirinya dalam urusan resmi. Ketika dia sampai di Heavenly Lion Pass, Ji Tiansing datang sendirian, dan dia tidak mengeluarkan suara. Ketika dia meninggalkan Heavenly Lion Pass, dia juga sendirian, dan tidak menarik perhatian siapapun. Setelah dia meninggalkan Heavenly Lion Pass, dia menginjak awan dan terbang ke arah timur. Bagian timur Kekaisaran Embun Beku Putih dekat dengan Kekaisaran Changlong. Situasi Kekaisaran Changlong lebih buruk daripada Kekaisaran Frost Putih. Lebih dari separuh wilayahnya telah diserang oleh Ras Iblis. Sejak pasukan Ras Iblis menginvasi Kerajaan Luoshen, lebih dari 200 juta orang di Kekaisaran Changlong telah tewas dalam kobaran api perang. Lebih dari 1 miliar orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan menjadi pengungsi Tunawisma. Untungnya, Kerajaan sekitarnya telah memberikan bantuan yang sesuai kepada Kekaisaran Changlong atas permintaan Gunung Luoshen. Jika bukan karena ini, Kekaisaran Changlong tidak akan mampu bertahan sampai sekarang, dan sudah lama runtuh. Target Jitian Xing selanjutnya adalah Kekaisaran Changlong. Saat dia terbang, dia menghitung dalam hati-dalam hatinya, sekarang pasukan Ras Iblis telah membunuh dalam perjalanan mereka ke pusat Kekaisaran Changlong. Garis pertempuran panjangnya ratusan ribu mil, dan ada lebih dari 20 pos pemeriksaan di diantara. Namun, hanya ada dua pos pemeriksaan yang paling penting, dan merupakan pintu gerbang keribuan kota di selatan. Setelah kedua pos pemeriksaan itu ditembus, pasukan Ras Iblis akan dapat memimpin pasukan ke selatan, dan menyerang seluruh Kekaisaran Changlong. Menurut intelijen sebelumnya, ada lebih dari dua juta tentara yang ditempatkan di Celestial Approach Pass dan Long Mountain Canyon, dan mereka mati-matian menahan serangan Ras Iblis. Karena Celestial Approach Pass lebih dekat dengan saya, saya akan pergi ke sana dulu untuk melihatnya. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing sedikit menyesuaikan arah terbangnya, dan bergegas menuju Celestial Approach Pass. Dia terbang terus-menerus selama delapan hari delapan malam sebelum memasuki Kekaisaran Changlong. Dia baru mencapai sekitar Celestial Approach Pass pada malam hari ke-dua belas. Ketika dia masih berada beberapa ratus mil jauhnya, dia sudah bisa melihat Celestial Approach Pass yang telah ada sejak zaman kuno, dan dia bisa merasakan aura keagungan. Di bawah matahari terbenam, langit dipenuhi awan kelabu, tapi diwarnai dengan lapisan tipis darah. 2096 Ji Tian Xing adalah dewa kematian yang telah membunuh dengan cara melewati tumpukan mayat dan lautan darah. Dia sangat sensitif terhadap bau darah. Melihat langit berlumuran darah dan mencium aroma darah yang kental, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mempercepat dan terbang menuju imortal Lin Xi'an Pass. Segera, dia melihat langit di depannya bersinar dengan sinar energi spiritual yang berwarna-warni. Ada juga suara gemuruh rendah yang menyebar gelombang demi gelombang. Badai mulai bertiup antara langit dan bumi. Itulah gelombang kejut dari pertempuran itu. Pepohonan di pegunungan semuanya tumbang. Saya tidak berpikir bahwa saya akan datang pada waktu yang tepat. Pasukan iblis menyerang jalur Lin Xi'an Abadi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Setelah 20 napas, dia berada 100 mil jauhnya dari imortal Lin Xi'an Pass. Dia berhenti di langit. Dia melihat ke bawah dari langit dan segera melihat situasi di imortal Lin Xi'an Pass. Imortal Lin Xi'an Pass yang terkenal adalah Gunung Raksasa yang tingginya 10 ribu meter. Itu megah dan tidak terbatas. Di sisi selatan Gunung Raksasa itu terdapat barisan pegunungan yang bergulung-guling. Gunung itu ditutupi hutan primitif berwarna hijau tua. Di sisi utara Gunung Raksasa itu terdapat dataran luas. Tidak ada gunung, hutan, atau danau. Gunung Raksasa ini ada 10 ribu tahun lalu dan melahirkan banyak mitos dan legenda. Berdiri di puncak jalur Lin Xi'an Abadi, seseorang dapat menjangkau dan menyentuh bintang-bintang di langit. Setiap malam bulan Purnama, cahaya bulan yang terang akan menyinari puncak gunung. Itu membuat seseorang merasa murni dan suci. Tapi sekarang, imortal Lin Xi'an Pass telah menjadi medan perang. Itu adalah negeri penuh darah. Di puncak gunung terdapat ruang terbuka dengan radius 100 mil. Ada banyak istana dan halaman yang dibangun di sana. Ada juga sebuah kam militer Raksasa. Di pegunungan di belakang gunung Raksasa, ada puluhan ribu bangunan yang berjejer. Mereka membentuk kam militer yang panjangnya 300 mil. Ada lebih dari dua juta tentara manusia dari berbagai kerajaan. Mereka ditempatkan di kam militer ini. Saat ini, di sisi utara gunung Raksasa, terdapat ratusan ribu tentara iblis. Mereka seperti lautan hitam yang mengalir menuju imortal Lin Xi'an Pass. Ada sekitar 600 ribu setan. Mereka dibagi menjadi enam pasukan dan disusun dalam formasi berbeda. Mereka menyerang imortal Lin Xi'an Pass dengan ganas. Segala jenis teknik rahasia jalur iblis yang kuat, cahaya merah darah yang menyilaukan, dan api jiwa mengalir deras di medan perang. Binatang iblis yang tampak ganas dan mirip gunung itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan dengan ganas menyerang formasi prajurit manusia. Sekitar 500 ribu tentara manusia membentuk formasi pertahanan di luar Celestial Rifle Pass, melawan dengan sekuat tenaga. Setiap menit, setiap detik, pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, jatuh ke dalam genangan darah bahkan tanpa memiliki tubuh yang utuh. Ceritan kesakitan terdengar tak henti-hentinya. Garis-garis darah merah cerah berceceran, menyebabkan kabut darah kabur menumpuk di atas medan perang. Tatapan Ji Tian Xing meninggalkan medan perang dan perlahan bergerak ke atas. Segera, dia melihat ribuan jenderal klan iblis dan klan manusia saling bertarung di langit di atas medan perang. Ada lebih dari 20 ilusi dewa darah yang bersembunyi di awan, melahapki darah dan jiwa untuk memperkuat diri mereka sendiri. Melihat ini, Ji Tian Xing tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya melintas dan bergegas ke medan perang. Sua. Dia berteleportasi sejauh 30 mil dan muncul di balik ilusi dewa darah. Ilusi dewa darah ini sangat licik. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut darah merah tua, terbang di langit tanpa terlalu menarik perhatian. Ia menyerapki darah dari segala arah dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya putih suci yang menyelaukan datang dari belakangnya. Cahaya putih suci itu terkondensasi menjadi pedang raksasa sepanjang 30 kaki, meletus dengan kekuatan penghancur yang tak terkalahkan. Ilusi dewa darah merasakan kekuatan cahaya putih suci dan langsung dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Ia dengan cepat berteleportasi. Namun, itu hanya di alam transendensi kesengsaraan tingkat ketiga. Bagaimana ia bisa lolos dari serangan Ji Tian Xing? Sua. Dengan sekejap, pedang raksasa cahaya putih itu menebas tubuh ilusi dewa darah. Itu terpotong menjadi dua di tempat, berubah menjadi dua kabut darah merah tua. Sebelum ia bisa melakukan serangan balik atau melarikan diri, cahaya putih suci menyebar dan segera menyelimuti kedua bagian tubuhnya. Di bawah pemurnian cahaya putih suci, kabut darah merah tua dengan cepat menghilang seperti salju yang mencair. Hanya dalam tiga tarikan nafas, ilusi dewa darah ini sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya putih suci dan lenyap sepenuhnya. Hingga menghilang, masih belum mengerti apa yang terjadi, apalagi siapa yang membunuhnya. Jitiansing membunuh ilusi dewa darah dalam satu gerakan dan tidak berhenti untuk membunuh ilusi dewa darah lainnya. Dia menggunakan trik yang sama lagi. Saat ilusi dewa darah tidak siap, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Sua. Setelah beberapa nafas, ilusi dewa darah ini juga dimurnikan oleh cahaya putih dan menghilang sepenuhnya. Selanjutnya, sosok Jitiansing terus berkedip di langit, membunuh ilusi dewa darah satu demi satu. Sebagian besar ilusi dewa darah melahapki darah dan jiwa di medan perang. Namun, ada juga beberapa ilusi dewa darah yang secara diam-diam melepaskan wabah penyakit dan racun, menyebabkan berbagai macam bencana. Kematian mereka sangat mengejutkan. Wabah dan racun yang dilepaskan bisa meracuni ribuan tentara dalam sekejap. Untungnya, Jitiansing berhasil menyingkirkan ilusi dewa darah ini tepat waktu untuk mencegah bencana menyebar lebih jauh. 15 menit kemudian, dia membunuh 21 ilusi dewa darah. Lima ilusi dewa darah yang masih hidup semuanya menemukan keberadaannya dan melihat cara mengerikannya. Lima ilusi dewa darah tidak berani bertahan lebih lama lagi. Mereka buru-buru lari ke utara, menjauh dari medan perang. Jitiansing baru saja hendak mengejar mereka ketika dia dihentikan oleh sembilan pembangkit tenaga listrik ras iblis. Sembilan pembangkit tenaga listrik ras iblis ini semuanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga dan memimpin 20 ribu hingga 30 ribu prajurit ras iblis. Mereka kuat dan aura mereka ganas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk mengepung dan menyerang Jitiansing. Sua-sua. Tiba-tiba, langit ditutupi dengan pancaran mantra. Segala jenis hantu teknik rahasia ras iblis yang ganas dan menakutkan menutupi langit dalam radius 5 kilometer. Keributan yang begitu besar juga membuat khawatir para jenderal manusia di angkasa. Lebih dari 20 jenderal manusia mengetahui keberadaan Jitiansing. Meskipun dia mengenakan jubah putih, dia tidak memakai baju besi seperti para jenderal. Namun, sekitar 20 jenderal manusia semuanya tampak khawatir dan bergegas menyelamatkannya. Sayangnya, semua orang berada agak jauh dan tidak dapat menyelamatkan Jitiansing tepat waktu. Jitiansing hampir tenggelam oleh kecemerlangan mantra dan hancur berkeping-keping di tempat. Namun, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang muncul. Meskipun dia berada dalam situasi berbahaya, dia dengan tenang mengeluarkan pedang hitam dan mengayunkannya dengan tenang, mengirimkan lusinan lampu pedang. Bintang pecah. 49 lampu pedang perak bermekaran seperti teratai, menerangi langit dalam radius 100 km. Tidak peduli seberapa kuat teknik rahasia ras iblis, betapa ganasnya cahaya darah dan hantu jiwa iblis, semuanya runtuh dan menghilang setelah bertemu dengan cahaya pedang berbintang. Cahaya pedang berbintang yang menyilaukan benar-benar mengalahkan semua serangan. Tidak hanya itu. 2097. Cahaya pedang itu seperti kilat dan teratai perak bermekaran. Jenderal iblis alam sembilan kesengsaraan terbunuh dalam satu gerakan, mati tanpa mayat utuh. Adapun Jitian Singh, dia tidak terluka. Jubah putih dan rambutnya masih bersih. Lebih dari 20 jenderal manusia bergegas mendekat, tetapi mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Mata mereka membelalak ngeri, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Pemuda berjubah putih yang tampan dan gagah berani itu jelas masih sangat muda, tapi dia mampu membunuh sembilan jenderal iblis dalam satu gerakan. Kekuatan luar biasa macam apa ini? Apakah dia seorang martial lord yang hebat? Atau apakah dia seorang ahli martial saint luar biasa? Tidak ada yang tahu jawabannya. Para jenderal juga tidak mengenali pemuda berjubah putih asing ini. Saat semua orang tercengang, pemuda berjubah putih menyerang lagi. Kakinya bergerak secara misterius, dan tubuhnya melintas di langit dengan serangkaian bayangan. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, tujuh bunga api berwarna putih keperakan bermekaran di langit dalam radius 50 kilometer. Mereka secantik tujuh bintang berturut-turut. Pada saat yang sama, tubuh tujuh jenderal iblis meledak, berubah menjadi hujan darah dan daging berwarna umut tua, terbakar menjadi abu dalam percikan api. Tujuh jenderal iblis tersebar di tempat berbeda, beberapa kilometer jauhnya satu sama lain. Namun, Ji Tian Xing terlalu cepat, dan ilmu pedangnya terlalu menakjubkan. Dia membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Di mata banyak jenderal manusia, tujuh jenderal iblis terbunuh pada saat yang bersamaan. Semua orang sangat terkejut hingga jantung mereka berhenti berdetak. Mereka memandang Ji Tian Xing dengan takjub, terkejut. Ya Tuhan, jenderal ini, tidak, siapa senior ini? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya tidak menjadi jenderal pasukan kami. Mungkin dia adalah bala bantuan kuat yang diundang Mars Sekalsie. Teknik gerakan yang menakutkan, ilmu pedang yang luar biasa. Hari ini benar-benar membuka mata. Saya yakin senior ini pastinya adalah ahli Marsial Sein. Ilmu pedang yang tegas dan tak tertandingi itu tidak kalah dengan milik Mars Sekalsie. Untuk sesaat, ratusan jenderal manusia di langit menatap sosok Ji Tian Xing, berseru dan berdiskusi. Namun, Ji Tian Xing tidak mendengarkan mereka. Sosoknya terus berkedip di langit, membunuh jenderal iblis satu demi satu. Dia mengeksekusi tujuh langkah naga langit dan memegang pedang pemakaman surga di tangannya. Dia mengeksekusi teknik pedang yang luar biasa mendalam, dan sebenarnya tidak ada orang yang menandinginya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan bahkan dewa dan hantu pun akan lari. Di mata banyak prajurit manusia, hanya ada bayangan Ji Tian Xing dan cahaya pedang perak yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Desir, desir. Dalam waktu singkat, hanya seratus tarikan nafas, Ji Tian Xing sebenarnya telah membunuh lebih dari seratus lima puluh jenderal iblis secara berturut-turut. Medan perang segera dilanda kekacauan. Ribuan jenderal ras iblis yang tersisa semuanya ketakutan hingga mundur, tidak berani mendekati Ji Tian Xing. Semangat para jenderal manusia meningkat pesat, dan mereka mengambil kesempatan untuk menyerang para jenderal iblis, memaksa mereka mundur lagi dan lagi. Ketika Ji Tian Xing melihat pertempuran di langit mulai stabil, dia melihat ke bawah ke medan perang di bawah. Melihat pasukan ras iblis melaju maju dengan niat membunuh, dan pasukan ras manusia terus-menerus mundur, dia buru-buru turun tangan untuk membantu. Telapak naga langit. Dengan lambayan telapak tangan kirinya, cahaya kemasan yang luar biasa keluar, membentuk naga emas sepanjang seribu kaki. Mengaum. Naga langit mengeluarkan auman naga yang mengguncang awan, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, ia menuki ke bawah menuju medan perang. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi meletus, mengguncang radius ratusan mil. Celah sejauh 30 mil diledakan dalam formasi pasukan ras iblis di tempat. Di padang rumput yang berlumuran mayat dan darah, sebuah lubang besar diledakan, dan debu beterbangan ke langit. Setidaknya 20 ribu tentara ras iblis terbunuh ditempat oleh telapak naga langit, berubah menjadi debu dan berhamburan di medan perang. Hujan api meteor. Jitian Singh berteriak dengan ekspresi muram, dan auranya meledak hingga ekstrim saat dia dengan berani menggunakan jurus pembunuh pamungkasnya. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya, dan nyala api kemasan menyala di belakangnya. Segera, hampir 100 titik cahaya perak menyala di langit gelap dan meledak seperti meteor. Mengikuti meteor dari luar angkasa adalah gelombang api surgawi yang luar biasa. Di dalam dan di luar immortal overlook pass, tempat itu langsung diterangi oleh bintang-bintang dan api, dan langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya. Ratusan ribu manusia dan iblis sangat terkejut hingga ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka tidak dapat membuka mata karena cahaya yang menyilaukan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit secara naluriah. Apa yang mereka lihat adalah seorang pemuda berjubah putih, dengan rambut panjang dan pedang hitam misterius di tangannya. Dia berdiri dengan bangga di langit, agung dan sakral seperti dewa, dan begitu kuat sehingga membuat orang menghormatinya. Meteor dan api surgawi yang jatuh dari langit seperti hamba Tuhan, mengikuti panggilannya. Gemuruh. Sesaat kemudian, ratusan meteor sebesar gunung menghantam perkemahan ras iblis. Selanjutnya, api surgawi yang dahsyat menutupi radius hampir 100 mil, menenggelamkan lebih dari 200 ribu tentara ras iblis. Padang rumput di luar immortal overlook pass langsung berubah menjadi lautan api, dan asap serta debu menutupi langit. Suara yang memekakkan telinga seolah-olah langit dan bumi runtuh, matahari dan bulan runtuh, menyebabkan semua orang merasa pusing. Tanah dalam radius beberapa ratus mil bergetar hebat saat retakan seperti jaring laba-laba muncul di seluruh tanah. Bahkan immortal overlook pass yang megah dan setinggi 10 ribu meter bergetar hebat akibat benturan tersebut. Pemandangan yang begitu merusak membuat ratusan ribu tentara gemetar ketakutan. Saat semua orang berlari dan menghindari gelombang kejut, satu-satunya hal yang muncul di benak mereka adalah sosok agung berjubah putih. Banyak dari mereka memiliki pemikiran yang sama. Siapa pemuda berjubah putih itu? Apakah dia manusia atau Tuhan? Bagaimana dia bisa mengendalikan meteor dan menciptakan bencana alam yang begitu mengerikan? Setelah beberapa lama, asap dan api yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Medan perang menjadi jelas, dan ratusan ribu tentara akhirnya bisa melihat situasi dengan jelas. Mereka melihat bahwa di padang rumput yang luas, terdapat ratusan kawah besar, dan tersebar di tanah dalam radius 200 mil. Kawah besar ini telah terbakar hitam oleh api surgawi, dan telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan yang hangus. Di dasar kawah, terdapat sisa-sisa lava berwarna merah tua, dan gumpalan api beterbangan. Setidaknya 200 ribu tentara dari pasukan ras iblis telah dibakar menjadi abu dan menghilang. Tanah di sekitar kawah tertutup lapisan debu tebal, dan juga hangus hitam. Pembentukan pasukan ras iblis dipatahkan, dan mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, tersebar dan dikalahkan. Lebih penting lagi, setelah serangan destruktif seperti itu, banyak prajurit ras iblis yang mengalami trauma, dan semangat mereka berada pada titik terendah sepanjang masa. Ketika para prajurit ras manusia melihat ini, mereka semua terkejut, dan mereka merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, semangat para prajurit meningkat pesat, dan mereka menyerang dengan lebih berani. Ji Tian Xing muncul lagi, dia terbang di atas pasukan ras iblis, dan sekali lagi melambaikan tangannya dan menggunakan teknik pamungkasnya. Teknik tarikan petir. Dia membentuk mantra dengan kedua tangannya, dan mengumpulkan kekuatan petir dalam radius 10.000 mil. Dia memadatkannya menjadi ratusan sambaran petir dan menyerang pasukan ras iblis. Kabum! Bumbu Bumbum! Guntur yang memekakan telinga meledak satu demi satu, mengguncang langit. 2098. Setiap sambaran petir memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Lebih dari seratus sambaran petir menyambar pada saat yang bersamaan. Bahkan Marsial Sage biasa akan diubah menjadi arang. Sebagian besar tentara iblis di medan perang hanya berada di alam asal surgawi dan alam penempaan roh. Di bawah petir surgawi, mereka seperti semut yang hanya bisa berubah menjadi abu. Raungan menggelegar berlangsung selama puluhan nafas sebelum menghilang. Tanah yang sudah berupa reruntuhan menjadi semakin kacau setelah disambar lebih dari seratus sambaran petir. Dalam radius 300 mil, terdapat lubang dalam dan tanah hangus. Abu dan pecahan senjata dan armor yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Seratus ribu tentara iblis lainnya terbunuh ditempat oleh petir surgawi dan menghilang tanpa jejak. Tiga ratus ribu orang yang selamat dari klan iblis benar-benar ketakutan. Mereka kehilangan semangat juang dan keinginan untuk bertarung. Dengan Jitian Singh, dewa kematian, yang mampu menghancurkan langit dan bumi, tidak ada yang berani mengumpulkan keberanian. Mereka hanya ingin melarikan diri dari immortal Vespas secepat mungkin. Terjadi keributan di pasukan iblis. Banyak orang melarikan diri ke luar immortal Vespas dengan panik. Ratusan ribu tentara manusia terkejut melihat perubahan drastis dan bumi hangus di luar immortal Vespas. Mata semua orang terfokus pada Jitian Singh. Mereka penuh kekaguman dan rasa hormat. Segala macam sorak-sorai, teriakan, dan diskusi meletus seperti semburan gunung, memenuhi langit. Ras kita perkasa, perlombaan kita akan menang. Ini sulit dipercaya, senior itu bisa memanggil petir surgawi dan membunuh seratus ribu tentara iblis. Inilah kekuatan dewa. Bahkan komandan si ekita tidak bisa mengendalikan petir surgawi, kan? Siapa seniornya itu? Komandan si ekita sangat kuat. Dia bisa mengundang senior yang begitu kuat untuk membantu kita. Kemenangan akan menjadi milik kita. Senior yang tak terduga itu begitu mudah dan tampan. Sungguh sulit dipercaya. Senior sendiri bisa membunuh satu juta singa dan membunuh satu juta tentara iblis. Sikap senior tidak ada bandingannya. Dia seperti dewa perang. Jika aku dapat memiliki sepersepuluh ribu darinya, itu akan cukup untuk membuat diriku terkenal di ketentaraan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya sangat mengagumi dan menghormati Jitian Singh. Jitian Singh tidak mengucapkan sepatah kata pun, terus mengejar pasukan iblis yang melarikan diri dengan pedangnya. Sembilan pedang pemakaman surga, teknik telapak naga langit, dan berbagai teknik rahasia lainnya ditampilkan satu per satu olehnya. Cahaya pedang yang sangat tajam, kemegahan kekuatan magis yang mempesona, dan petir yang menghancurkan bumi serta api ilahi berbintang terus-menerus mengalir ke dalam tentara iblis. Dia mengejar mereka sejauh ratusan mil dan membunuh puluhan ribu tentara iblis. Para jenderal manusia juga segera memberi perintah. Mereka memimpin ratusan ribu tentara keluar dari Celestial Overlook Pass dan mengejar tentara iblis. Empat jam kemudian, pertempuran akhirnya berakhir. Pasukan ras iblis yang melarikan diri juga musnah seluruhnya. Hanya beberapa ribu orang yang berhasil melarikan diri. Dalam pertempuran ini, umat manusia telah meraih kemenangan telak. Itu adalah kemenangan yang sangat indah. Ketika ratusan ribu prajurit manusia kembali dengan kemenangan, sorak-sorai dan teriakan terdengar baik dari dalam maupun luar Celestial Overlook Pass. Semua orang gembira dan bangga atas kemenangan sempurna ini. Namun, semua prajurit tahu bahwa penyumbang terbesar kemenangan ini adalah pemuda misterius berjubah putih. Dia sendiri telah membunuh 300 ribu tentara iblis. Dapat dikatakan bahwa pencapaian pertempurannya luar biasa dan sangat mengejutkan. Setelah pertempuran berakhir, para prajurit masih enggan mundur dan beristirahat. Mereka masih mendiskusikan masalah ini. Para jenderal yang memimpin tentara tidak punya waktu untuk memberi penghargaan kepada para prajurit. Mereka buru-buru terbang ke langit dan menyapa pemuda berjubah putih itu. Mereka melihat pemuda berjubah putih berdiri di langit dengan ekspresi bangga. Dia sepertinya sedang mengamati dan memikirkan sesuatu. Beberapa jenderal naik untuk menyambutnya dengan hormat dan dengan rendah hati membungkuk padanya. Senior, aku, Wei Yu, memberi hormat padamu. Saya, Ye Suan Xing, mewakili seratus ribu tentara di bawah komando saya untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Saya, Ban Yun San, mewakili seratus ribu tentara di kam barisan depan untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Saya, Jenderal. Kelima jenderal tersebut memiliki ciri wajah yang berbeda-beda. Ada seorang pria parubaya kekar, seorang tetua kurus berambut putih, dan seorang pemuda tampan. Namun, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat dan memimpin seratus ribu tentara. Di Celestial Approach Pass, mereka hanya menuruti perintah dan perintah Xie Wuxeng. Mereka hanya menghormati Xie Wuxeng. Namun, setelah pertempuran tadi, Kelima jenderal itu memuja Jitian Xing dan kagum padanya. Jitian Xing memandang Kelima jenderal itu dengan tenang dan berkata, Jenderal, Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan. Merupakan tanggung jawab dan misi saya untuk membunuh iblis dan melindungi wilayah negara suci. Kelima jenderal tersebut masih mendiskusikan identitas dan latar belakang Jitian Xing. Mereka bahkan berdebat mengenai hal itu. Beberapa orang mengira Jitian Xing adalah penolong kuat yang diundang oleh Xie Wuxeng. Kemungkinan besar dia adalah teman Xie Wuxeng. Beberapa orang mengira dia ahli dalam dunia seni bela diri. Kemungkinan besar dia adalah seorang ahli yang hidup dalam pengasingan. Dia baru saja lewat dan memutuskan untuk membantu. Beberapa orang berpikir bahwa dia pasti seorang ahli marsial sage yang dikirim oleh negara suci. Kemungkinan besar dia adalah bawahan terpercaya dari guru ilahi. Mendengar perkataannya, kelima jenderal itu yakin akan identitasnya. Dia pasti seorang ahli yang diutus oleh guru ilahi. Tujuannya adalah untuk mendukung Celestial Approach Pas dan membunuh iblis. Wei Yu menangkupkan tangannya ke arah Jitian Xing dan bertanya dengan hormat, Senior, Anda telah menunjukkan kehebatan Anda hari ini dan membunuh lebih dari 300 ribu setan. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Saya rasa jenderal kita, Xiao Sheng, ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Hanya saja kami masih belum mengetahui nama seniornya, jadi kami ingin bertanya. Jitian Xing melihat wajah penasaran mereka dan siap mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia ingat apa yang terjadi di Heavenly Lion Pass dan memutuskan untuk merahasiakannya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia berkata tanpa ekspresi, Anda tidak perlu bertanya. Bawa saja saya menemui jenderal Anda. Kelima jenderal tersebut memahami dan menebak bahwa dia memiliki misi rahasia dan tidak dapat mengungkapkannya dengan mudah. Oleh karena itu, mereka berlima menangkupkan tangan mereka secara bersamaan dan berkata, jika demikian, kami telah bersikap kasar. Silakan ikuti kami. Kemudian, lima jenderal mengepung Jitian Xing dan terbang ke Celestial Approach Pass. Di Celestial Approach Pass, ratusan ribu tentara masih mendiskusikan pertempuran sebelumnya. Mereka berbicara dengan penuh semangat. Melihat Jitian Xing dan lima jenderal terbang melintasi langit, wajah banyak orang terlihat hormat saat mereka membungku untuk menyambut mereka. Segera, lima jenderal membawa Jitian Xing ke puncak Celestial Approach Pass dan mendarat di depan istana jenderal yang paling megah dan hikmat. Pintu ruang konferensi terbuka lebar. Di kedua sisi tangga di luar pintu, ada dua baris penjaga lapis baja perak. Jitian Xing adalah orang pertama yang melintasi tangga dan memasuki ruang pertemuan. Di aula konferensi yang luas dan terang, ada beberapa jenderal lapis baja emas yang melapor kepada tetua berambut putih di ujung meja. Penatua berambut putih itu kurus dan tinggi. Dia mengenakan jubah daois hitam dan putih dan mahkota giyok putih di kepalanya. Dia tampak sangat bijak. Tidak diragukan lagi, dia adalah jenderal dari Celestial Approach Pass, Xie Wuxeng. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk aula konferensi dan melihat wajah Jitian Xing dengan jelas, tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah dia membatu. Matanya melebar dan dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Dia berdiri dengan penuh semangat dan muncul di depan Jitian Xing dalam sekejap. Dia menatap Jitian Xing dengan tidak percaya dan air mata mengalir di matanya. Mas, Tuan, apakah itu, benarkah kamu? Bibir Xie Wuxeng bergetar saat dia bertanya dengan suara rendah dan tergagap. Para jenderal dan penjaga tercengang ketika mereka melihat reaksi gembira Xie Wuxeng dan mendengar apa yang dia katakan. Semua orang di aula mengungkapkan ekspresi kaget dan heran saat mereka melihat Jitian Xing dengan wajah penuh keraguan. 2099 Aula pertemuan yang luas dan terang menjadi sunyi. Bahkan suara pin terjatuh pun terdengar. Tidak hanya 10 jenderal dan selusin penjaga yang tercengang, bahkan Jitian Xing pun sedikit tercengang. Dia mengerutkan kening dan menatap Marsial Saint-Sie, yang berjarak lima langkah darinya. Dia menatap wajahnya, terpesona. Itu adalah wajah yang agak tua, tapi tidak layu. Mungkin karena kultivasinya, atau mungkin karena dia adalah seorang Marsial Saint, tetapi wajahnya masih cerah dan kulitnya sangat bagus. Di wajahnya yang agak kurus, terdapat sepasang mata sipit namun dalam, yang berisi perubahan-perubahan hidup dan kebijaksanaan yang luar biasa. Di bawah batang hidungnya yang tinggi ada sepasang bibir tipis. Dia memiliki sejumput janggut putih yang menjuntai hingga ke dadanya. Ketika Ji Tianxing pertama kali melihat wajah tua ini, dia merasa wajah itu agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ketika dia dengan hati-hati melihatnya dua kali, wajah serupa segera muncul di benaknya. Tentu saja, wajah berusia sekitar 20 tahun itu adalah penampilan Marsial Saint-Sie ketika dia masih muda. Setelah itu, kenangan dari seribu tahun yang lalu muncul di benak Ji Tianxing. Tahun itu, Ji Tianxing duduk di gunung Tianzu dan menantang semua Marsial Saint di dunia. Dia memenangkan setiap pertempuran dan menjadi terkenal. Pemuda ambisius yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke gunung Tianzu untuk belajar seni bela diri. Para murid pilar pegunungan surga semuanya adalah para jenius muda yang pekerja keras dan ambisius. Hanya seorang anak kurus dan berkulit gelap yang merupakan anomali di antara para murid. Orang ini seperti monyet kurus, dan matanya sangat cerah. Ia selalu berpenampilan ceroboh, tidak mempedulikan penampilannya. Dia sering memiliki gaya rambut berantakan dan membawa satu set catur giok untuk bermain catur dengan teman-teman muridnya. Namun, keterampilan caturnya sangat luar biasa, dan tidak ada satupun murid gunung Tianzu yang bisa menandinginya. Dia tidak fokus berlatih seni bela diri dan ilmu pedang, tetapi tidak melakukan pekerjaannya sepanjang hari. Tentu saja, Kenshin tidak senang, dan Tauis Huanglong mengingatkan dan mengajarinya berkali-kali. Sayangnya, dia masih keras kepala, dan pada akhirnya, dia membuat marah Tauis Huanglong yang ingin mengeluarkannya dari sekte tersebut. Saat itu sudah larut malam di tengah hujan lebat, dan dia berlutut di luar ruang kerja Kenshin sepanjang malam. Pada akhirnya, Kenshin bersimpati dengan kekeras kepalaannya, dan memanggilnya ke audiensi untuk mendengarkan ceritanya. Ternyata oksesinya terhadap catur ada kaitannya dengan pembantaian keluarganya. Dia membawa pertumpahan darah dan datang ke Gunung Tianzu untuk belajar seni bela diri, ingin menjadi ahli dan membalaskan dendam keluarganya. Karena itu, Dewa Pedang mempelajari buku catur kunonya dan mengajarinya secara pribadi. Sejak saat itu, dia berjalan di jalan yang benar, dan kekuatannya meningkat pesat. 300 tahun kemudian, dia berhasil menerobos alam Marsial Sage dan menjadi Saint Catur yang terkenal. Dia adalah murid Gunung Tianzu, dan Santo Catur Siewudao saat ini. Kenangan itu berangsur-angsur menghilang, dan wajah muda dibenak Jitian Sing secara bertahap tumpang tindih dengan Marsial Saint Siewudao. Dia akhirnya mengerti Siewudao. Saat itu, anak ini berkulit gelap dan sekurus monyet. Dia adalah yang paling jelek di antara murid-muridnya. Seribu tahun kemudian, dia menjadi begitu baik hati dan bijaksana. Jitian Sing bergumam pada dirinya sendiri, dan hendak berteriak, Siewudao. Namun, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Jitian Sing melirik para jenderal dan penjaga di sekitarnya, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Ia berkata dengan dingin, Marsial Sagesie, kau salah orang. Marsial Sagesie menatapnya, masih tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraannya, dan tidak bereaksi. Tidak. Guru, meskipun saya tidak melihat wajah Anda selama seribu tahun, saya akan selalu mengingatnya di hati saya, dan menanamkannya di jiwa spiritual saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Meski kamu sudah melewati seribu tahun, penampilan, tatapan, sosok, dan auramu tidak berubah. Guru, muridmu, Siewudao, bersujud. Siewudao berkata dengan tulus, dan hendak berlutut dan membungkuk. Ia sangat yakin bahwa pemuda berjubah putih di hadapannya adalah tuannya, Kenshin. Terlepas dari penampilan, tatapan, atau aura jiwa, tidak ada perbedaan. Namun, Jitian Sing mengulurkan tangannya dan memegangi lengannya seperti lingkaran besi, mencegahnya untuk berlutut. Marsial Sagesie, harap tenang. Saya Jitian Sing, dan saya di sini atas perintah guru ilahi. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda. Jitian Sing memandangnya dengan dingin, dan nadanya sangat serius. Seolah-olah dia benar-benar tidak mengenalnya. Siewudao memandangnya dengan heran. Kemudian, dia perlahan menegakkan tubuhnya dan menekan kegembiraan di hatinya. Setelah sepuluh nafas, Siewudao akhirnya tenang, dan kembali ke sikap tenang dan acuh-ta'acuh. Dia menata para jenderal dan penjaga di sekitarnya, dan berkata dengan nada bermartabat, kalian semua boleh pergi sekarang. Ben Suai memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan Ji. Tidak ada yang boleh mengganggu kami. Baru pada saat itulah sepuluh jenderal dan banyak penjaga kembali sadar. Mereka memandang Jitian Sing dan Siewudao dengan ekspresi aneh, lalu dengan cepat membungkuk dan pergi. Namun, mereka semua telah menyaksikan situasi tersebut. Setelah meninggalkan ruang pertemuan, mereka mulai berdiskusi secara diam-diam. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Marsakal Siew? Kenapa dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya? Marsakal Siew selalu tenang dan bijaksana. Mengapa dia bereaksi begitu keras? Apakah kamu mendengar itu? Marsakal Siew memanggil orang itu, Tuan, dan bahkan ingin membungkuk padanya. Tuan Marsakal Siew, saya mendengar bahwa Marsakal Siew berasal dari Gunung Tianzu, dan merupakan murid langsung Kenshin. Bukankah itu berarti, Tuan Muda Bermargaji itu adalah Dewa Pedang Legendaris? Itu konyol. Kenshin jatuh seribu tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Tapi, Marsakal Siew adalah orang yang sangat bijaksana. Bagaimana dia bisa salah mengira gurunya sebagai orang lain? Dan Marsakal Siew juga mengatakan bahwa penampilan, mata, dan aura jiwa guru ji sama persis. Itu terlalu sulit dipercaya. Mungkinkah orang yang reinkarnasi benar-benar ada di dunia ini? Apakah Master Ji benar-benar reinkarnasi Kenshin? Mungkin Kenshin tidak jatuh sama sekali. Lagipula, tidak ada yang melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Itu hanya rumor. Jika itu benar-benar reinkarnasi Kenshin, maka itu adalah cerita yang akan mengejutkan dunia. Pantas saja Tuan Ji sekuat Dewa. Dia membunuh lebih dari 300 ribu iblis sendirian. Selain Kenshin, siapa lagi yang bisa bersikap seperti itu? Sepuluh jenderal dan puluhan pengawal berkumpul berpasangan dan bertiga untuk membahas masalah ini. Semua orang menduga Ji Tianxing adalah Kenshin, atau reinkarnasi Kenshin. Mereka berdua kaget sekaligus bersemangat. Mereka bergegas kembali ke barak dan memberitahu yang lain tentang masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah kisah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya Ji Tianxing dan Xie Wudao yang tersisa di ruang pertemuan. Mereka langsung terdiam. Xie Wudao menjadi tenang. Ia juga merasa hal ini aneh. Sikapnya terhadap Ji Tianxing juga jauh lebih tenang. Tuan Ji, Bensuai tadi bersikap kasar. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Bensuai telah lama mendengar tentang reputasi dan perbuatan Guru Ji. Anda adalah murid Tuhan nomor satu di kerajaan Luosui, jenius nomor satu umat manusia. Juga, Bensuai telah mendengar tentang bagaimana kamu membantu jalur singa surgawi dan mengalahkan iblis. 2.100. Ji Tianxing duduk tegak di kursi kayu pir, mendengarkan dengan ekspresi tenang. Setelah Xie Wudao selesai berbicara, dia bertanya dengan suara rendah, Xie Wudao, apakah kamu benar-benar melihat Kenshin sebagai tuanmu dan menghormatinya seumur hidupmu? Xie Wudao tertegun sejenak, wajahnya penuh keraguan saat dia memandangnya. Tuan Mudaji, apa maksudmu? Seorang master sehari adalah ayah seumur hidup. Tuanku memperlakukanku seperti keponakan. Dia tidak hanya menerima saya, tetapi dia juga mengajari saya seni bela diri dan catur. Jika bukan karena bimbingan Guru saya, saya tidak akan mampu membalas dendam dan mencapai apa yang saya miliki saat ini. Saya membawa tanda pilar pegunungan surga dan saya adalah murid Kenshin. Ini tidak akan berubah dalam hidupku. Xie Wudao mengerutkan kening. Nada suaranya sedikit marah, tetapi pada saat yang sama, tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jitiansing tidak marah. Ekspresinya tidak berubah. Dia memandang Xie Wudao dengan tenang dan bertanya, karena kamu melihat gurumu sebagai ayahmu, mengapa kamu meninggalkan pilar pegunungan surga dan mendirikan sektemu sendiri? Ini, Xie Wudao tercengang. Dia mengerutkan bibirnya dengan ekspresi yang rumit. Dia ragu-ragu tentang bagaimana menjelaskannya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia memandang Jitiansing dengan bermartabat dan bertanya, Tuan Mudaji, sejauh yang diketahui Bensuai, Anda adalah murid tertua Gunung Luoshen dan murid guru dewa yang paling berharga. Anda juga telah berkontribusi banyak kepada bangsa dewa. Bensuai menghormati Anda dan berterima kasih karena Anda datang ke Immortal Pass untuk membantu. Namun, masalah pilar pegunungan surga dan Tuan Bensuai sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu bertanya? Jitiansing tersenyum dan bertanya, bagaimana mungkin hal itu tidak ada hubungannya dengan saya? Apakah kamu tidak mendengar berita bahwa saya adalah murid Kenshin? Dua tahun lalu, saya kembali ke pegunungan pilar surga dan mengatur urusan pegunungan pilar surga dengan Daois Huanglong. Apa? Wajah Xie Wudao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berdiri dan menatap Jitiansing dengan tidak percaya. Kamu, kamu adalah murid guru. Tidak, ini tidak mungkin. Bahkan jika Anda adalah penerus guru, Anda tidak boleh memiliki penampilan dan temperamen yang sama dengan guru. Terlebih lagi, aura mata dan jiwa Anda sama persis dengan aura guru. Jitiansing meliriknya dan dengan tenang menjelaskan, Benar, itu karena saya mewarisi warisan seni bela diri Kenshin. Bukankah Taois Huanglong menyebutkan hal ini kepada Anda? Ini, Xie Wudao terdiam lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan getir, Senior Huanglong dan saya sudah bertahun-tahun tidak menghubungi satu sama lain. Jitiansing menatapnya dengan mata membara. Kenapa kamu tidak menghubunginya? Xie Wudao menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit. Adik Ji, jangan tanya aku tentang ini. Aku punya kesulitan sendiri. Namun, saya berani bersumpah kepada Tuhan bahwa saya sama sekali tidak mengkhianati guru, dan saya juga tidak melakukan apapun yang menjatuhkan pilar pegunungan surga. Baik itu guru atau kakak senior Huanglong, saya akan selalu setia kepada mereka. Jika ada bahaya pada pilar pegunungan surga, selama kakak senior Huanglong mengatakannya, saya akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Jitiansing dengan tenang menatapnya lama sebelum mengangguk sedikit. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Aku bersedia mempercayai perkataanmu. Namun, Anda tetap harus memanggil saya Tuan Mudaji. N. Xie Wudao terkejut dan bertanya dengan bingung, kami semua adalah murid guru, dan Anda adalah penerus termuda. Anda harus menjadi saudara muda kami, mengapa? Tidak ada alasan, panggil saja aku Tuan Mudaji. Jitiansing berkata dengan tegas. Xie Wudao memandangnya dengan ekspresi rumit. Dia merasa getir di dalam hatinya dan berpikir, mungkin kakak Mudaji tahu tentang apa yang terjadi saat itu dan menyalahkanku. Tidak, kakak senior Huanglong jelas bukan orang seperti itu. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan itu. Jitiansing melihat ekspresi anehnya dan memperingatkan, mulai hari ini dan seterusnya, jangan sebutkan identitas asli saya kepada siapapun, dan jangan libatkan pilar pegunungan surga dan Kenshin. Katakan saja saya adalah murid tertua gunung Luoshen dan saya di sini untuk mendukung tentara di bawah perintah guru ilahi untuk berperang melawan ras iblis. Xie Wudao tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengangguk. Baiklah, aku pasti akan merahasiakan masalah ini untukmu. Jitiansing masih sedikit khawatir dan berkata, baru saja, Anda kehilangan ketenangan di depan semua orang. Para jenderal dan penjaga itu pasti akan salah paham dan memiliki beberapa dugaan yang rumit. Jadi, Anda harus memikirkan cara agar mereka merahasiakannya dan tidak menyebarkan beritanya. Xie Wudao segera menyetujuinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ji, Tuan Muda Ji, mohon jangan khawatir. Orang tua ini pasti akan melakukan apa yang Anda katakan. Jitiansing kemudian mengganti topik dan berkata dengan serius, Baiklah, kita sudah selesai membicarakan masalah pribadi. Mari kita bicara tentang bisnis. Anda sekarang adalah Panglima Celestial Vespas dan Anda bertanggung jawab atas 3 juta tentara. Saya di sini untuk membantu Anda bertarung dan saya hanya ingin mengalahkan pasukan ras iblis secepat mungkin. Apa rencanamu denganku? Dalam hal pencapaian dan prestasi militer, Xie Wudao menjadi bersemangat dan berkata dengan tatapan membara, Tuan Muda Ji, baru saja kamu menunjukkan kekuatanmu yang tak terkalahkan di luar celah. Kamu sendirian mengalahkan pasukan ras iblis dan membunuh lebih dari 3 orang. 100 ribu tentara ras iblis. Orang tua ini sudah mendengar laporan dari para jenderal. Rekor pertempuran yang menggemparkan dunia sungguh menggemparkan dunia. Orang tua ini masih merasa hal itu tidak dapat dibayangkan, tetapi sekarang saya tahu bahwa Anda sebenarnya adalah penerus guru. Tidak heran Anda memiliki sikap yang tiada taranya. Selain itu, pasukan Heavenly Lion pas mampu mengalahkan pasukan ras iblis dalam waktu satu bulan karena bantuan Anda. Prestasi militer Anda yang gagah berani dan perbuatan legendaris Anda telah menyebar ke seluruh medan Perang Utara. Tidak hanya orang-orang Kekaisaran Embun Beku Putih yang berterima kasih dan memuja Anda, bahkan orang-orang Kekaisaran Changlong dan Kekaisaran Matahari Merah pun sangat mengagumi Anda. Mereka hanya berharap Anda dapat menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Ji Tian Xing mendengarkan dengan tenang. Setelah Xie Wudau selesai berbicara, dia bertanya, Jadi? Jadi, wajah Xie Wudau penuh dengan senyuman. Dia berkata dengan nada main-main, orang tua ini telah memutuskan untuk mengundang Anda menjadi wakil komandan tentara dan membantu orang tua ini dalam pertempuran. Anda dan orang tua ini berasal dari sekte yang sama, dan prestasi militer Anda telah menyebar ke seluruh dunia. Anda harus ditunjuk sebagai wakil komandan, dan itu tidak akan menyanyiakan bakat Anda. Kedepannya, strategi dan rencana menghadapi pasukan ras iblis akan didasarkan pada pendapat Anda. Orang tua ini akan mendukungmu sepenuhnya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Itu bagus juga. Kemudian atur tempat tinggal saya dan umumkan berita pengangkatan saya. Selain itu, atur peta medan perang di dalam dan di luar Celestial Overlook Pass, serta informasi tentang kekuatan dan pertahanan militer ras iblis, dan berikan kepadaku. Xie Wudau berulang kali menganggup dan berkata, Yakinlah, Tuan Mudaji. Orang tua ini akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Ji Tian Xing tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri dan berjalan ke pintu ruang konferensi. Kemudian, pengawal pribadi Xie Wudau masuk dan membawa Ji Tian Xing ke Istana Komandan untuk mengatur tempat tinggalnya. Penjaga parubaya ini juga memiliki kekuatan alam kesengsaraan tahap kedua. Dia sebenarnya adalah murid Xie Wudau. Tempatnya luas dan terang, serta dekorasinya elegan dan bersih. Ada juga ruang rahasia dan ruang resepsi, yang persis seperti yang diinginkan Ji Tian Xing. Setelah beristirahat di tempat itu, Ji Tian Xing memasuki ruang rahasia sendirian dan bersiap untuk berkultivasi. Pada saat ini, suara pemakaman surga terdengar di benaknya. Di antara banyak muridmu, hanya sedikit yang paling menonjol dan paling setia.